Jangan lupa subscribe, like, share, komen Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Estelanu Ayureng Dias Kelas 2A Nomor absen Nomor absen saya 10 Sekolah di Karita Drima Katolik Saya mau menceritakan tentang Ibu Yesus Tentang Ibu Yesus Begini ya gambarnya ya teman-teman Suatu hari, Malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi Kita lanjut berikutnya ya teman-teman Ketika Ketika belum melahirkan Ibu Maria Mengandung Dari Roh Kudus Tetapi Pak Yesus Tetap menikahinya Ketika Ketika belum Melahirkan Ibu Maria Mengandung 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 Dari Roh Kudus Tetapi Pak Yusuf Tetap menikahinya Ini ya Bu Maria Sutang Wahir Teman-teman bisa lihat peruknya Bu Maria Ini ada orang-orang Rame banget ya teman-teman Terus ini Ini ada tentara Ayo kita baca ya teman-teman Kemudian Kaisar Agustus Memerintahkan Semua orang kembali ke kota asalnya Untuk Di daftar Ini ternyata orang-orang yang sedang Rame-rame ini Ada daftar ya teman-teman Ayo kita lanjut ke berikutnya Pergilah Pak Yusuf Dan Bu Maria ke kota Daud Yaitu Kota Betlehem Karena Yusuf Keturunan Raja Daud Ini ya Ini Ibu Maria Ibu Maria dan Pak Yusuf Ke kota Betlehem Ayo kita selanjutnya Ketika mereka sampai di kota Betlehem Maria akan Melahirkan Tetapi Semua Semua penginapan Sudah penuh Wah ternyata hotelnya sudah penuh ya teman-teman Ayo kita lanjut yuk Akhirnya mereka menemukan Tempat istirahat Tetapi Tetapi Itu adalah kandang hewan Kasih banget ya Bu Maria dan Pak Pak Yusuf Ini dia Bumpunya di kandang hewan Ada kuda Ada kuda Sama ada kuda orang Sama Sapi Kemudian Bu Maria Melahirkan seorang bayi Melahirkan seorang bayi Melahirkan seorang bayi Ini ya Yesusnya Dikendeng sama Bu Maria Ternyata tempatnya bau ya teman-teman Terus Lantinya kotor Banyak Hubnya Kuda Sapi Dan Anjing Sama kucing Ayo kita lanjut berikutnya Bayi itu Dinamai Yesus Yang Juru Selamat Ala yang telah Menjadi manusia Ini Yesusnya Sudah bubuk di Palungan Kita lanjut ya Di dekat Di dekat situ Para malaikat Memberitahukan Kelahiran Tuhan Yesus Kepada Para Gembala Ini ada malaikat-malaikat Ya teman-teman Terus ada Gembala Ada gembalanya Ternyata malaikat ini Mengasih tahu Kalau Bu Maria Sudah Melahirkan Seorang anak Mari kita lanjut ya Setelah itu Ada orang macus Mencari Bayi Yesus Yang dibimbing Sebuah binatang Terang Terang Bintang terang Bintang Bintang yang terang Ini ya bintangnya ya Maaf bintangnya gak kelihatan Yang kelihatan Yang kelihatan cuma Awannya saja ya Ini dia sedang mau Berkumpul ke Bethlehem Ke kandang Hewan Kita lanjut ya Orang macus Orang macus Orang macus itu Tertemu Bayi Yesus Mereka Membawa Persembahan Dan Sucu Menyembah Menyembah Ini orang-orang macus Sudah membawa Kayak Mur Terus sama Kayak emas Terus sama Kemenyang Biar harum tempatnya Soalnya Tempatnya tuh Salat bau Dan kotor Ini mas Ini untuk Bayar 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 pakaian Bayar hotel Dan Bayar Makan Dan Bayar Minum Kalau ini Untuk Farbun Kalau sekarang kan Modalnya Disemprot Kalau Dulu Itu Dioles Dioles Lanjut ya Kemudian Mereka Pergi ke Mesir Karena Raja Herodes Ingin Membunuh Anak itu Ini Raja Herodesnya Marah Kenapa Karena Seorang Anak Yang sudah Menjadi Raja Menjadi Allah Raja ini Mau Membunuh Anak itu Kita Lanjut ya Ini Kita baca ya Orang mas Disitu Mempersembahkan Emas Keminyang Keminyang Dan Mur Ini Ada Mas Ya Sama Keminyang Sama Mur Amas ini Untuk Membayar Makan Membayar Hotel Terus Sama Membayar Minum Terus Selanjut Yang kemenyang Kemenyang Ini Kalau Tempatnya Bau Itu Tinggal Tarut Terus Dibakar Terus Lebih Harum Dan Kalau Yang Smur Ini Ini Parfum Tapi Maksudnya Kayak Di Ambil Terus Dioleskan Ke Bacanya Kita Sampai Sini Dulu Ya Teman Teman Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Sio Sampai 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 Terima kasih.